Baru diomongin gak ada yang naik rotawatu baru, ampun dah Tapi dia gak berani klakson sih, karena Babe juga jalan di tengah Apalagi PSLN3 itu, ya kalau teman-teman tertarik Perlu ditambahkan juga peralatan atau perlengkapan untuk ya kayak Babe nih ngerekam Ya bisa pakai handphone sih, kalau gak ada kamera handphone Oke selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Babe Pasana Ya teman-teman ini saya lagi berada di jalan kesehatan Di depan ini yang biasa Babe lewat ya, asrama pas pampres Ini masih hijau teman-teman, Babe masih nunggu Bisa aja jalan dari sini ya, tapi Babe lebih nyaman yang sebelah kanan Nah udah merah ini Nah teman-teman Ini kalau pagi memang searah ya Tapi kalau udah agak siang udah banyak juga yang sebaliknya menuju ke arah sana Tadi Babe lewat jalan tidang timur Dari stasiun Tanabang Langsung di perempatan ini, jalan kesehatan tadi yang barusan Babe lewat Nah kalau Babe tadi jalan kaki di seberang itu udah gak nyaman ya Lebih nyaman Babe lewat sini Dan memang ini pernah Babe bahas ya Kenapa nyaman di sini ya Salah satunya Gak ada motor yang naik ke atas Ada banyak pohon Trotoernya juga cukup luas Dan memang ini menjadi salah satu Ruang berselote Babe Jalan kesehatan ini Trotoernya ini Jadi lebih nyaman aja Oke teman-teman Kemarin Babe Senin gak jalan kaki Paginya ya Yang gak jalan kaki itu Karena ada Waktu itu ada disuruh Ya biasa apel pagi Untuk baca Doa Tapi ternyata Babe masih di KRL Padahal Babe udah gak jalan kaki Karena buru-buru Naik motor Eh sorry naik angkot Ternyata gak nyampe juga yaudah Padahal sehari gak jalan kaki itu Kayak gimana rasanya Kayak ada yang kurang itu Dan Alhamdulillah Ini Babe senang lagi Udah mulai jalan kaki lagi Teman-teman Kalau gak salah Beberapa hari yang lalu ya Babe tuh Membahas terkait persiapan Apa yang diakukan Buat para pejalan kaki Pemula Persiapan minimal Ya Kurang lebih ada 3 hal Waktu itu ya Babe bilang Pertama Baru diomongin Gak ada yang naik Trotowar tuh baru Ampun dah Tapi dia gak berani klaksun sih Karena Babe juga Jalan di tengah Ya Karena Babe ngerasa Ini trotowar Buat pejalan kaki Oke Babe lanjutin Ada 3 hal ya Persiapan minimal Pertama Tentukan tujuan Rute Tujuan Rute Dan Apa Target Tujuannya Untuk apa Kalau Babe kan Sekaligus kerja tuh Jadi semangat Rutenya lewat mana Ya kan Terus targetnya Mau berapa langkah sih Atau Kalau di kilometer Berapa kilometer sih Yang kedua Jangan lupa sarana Perlengkapan ya Kayak sepatu Topi Tas Tumbler Untuk minum Dan lain sebagainya Yang ketiga Jangan lupa Instal aplikasi Sebagai Untuk catatan Evaluasi Nah 3 hal itu Minimal ya Nah teman-teman Babe tambahkan Ya itu kan tadi Syarat minimal Minimal persiapan Babe tambahkan ya Apalagi BXLN3 itu Ya Kalau teman-teman Tertarik Perlu ditambahkan juga Peralatan Atau perlengkapan Untuk ya Kayak Babe nih Ngerekam Ya bisa pakai handphone sih Kalau gak ada kamera Handphone Tapi ya Perlu waspada Kalau untuk jalan-jalan Tentu Kalau pakai handphone Takutnya Teman-teman lagi jalan Nih ngerekam Tiba-tiba di belakang ada Motor Langsung ngambil HP Ya semacam jamret lah Jadi harus hati-hati Itu tambahan Kacangannya sekunder lah Atau sunah Kalau itu berminat Tambahannya Kalau Babe memang Selalu stand by Dua kamera nih Kamera Gimbal sama kamera ini Ya semacam kayak Insta Presip Tigo 3 ini Ya Babe pakai kamera itu Yang gimbalnya pakai Vimipam 2 lah Yang Itu udah lama lah Itu tambahan aja Teman-teman Jadi kalau teman-teman Tertarik Berminat Bisa tambahkan itu ya Oke Lihat sini aja Kesana kantor Petojo Lewat depannya Tapi Yang ini belakangnya Oke teman-teman Itu tambahannya Jadi Kalau teman-teman Kenapa sih Harus bawa kamera Atau bawa Menarik aja Buat dokumentasi Teman-teman Kalau yang tertarik Kalaupun yang enggak Ya enggak apa-apa sih Itu kan hanya Apa ya Enggak wajib lah Yang penting Yang pertama itu Niat Niat Target Tujuannya itu Yang penting Oke teman-teman Bapak akan lanjut Ya Yaki Sampai disini dulu Celotanya Kurang lebihnya Mohon maaf Salam Yaki Salam sehat selalu Yuk Udah yang kan Jangan kaki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh